Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribun Nusri Menempunah Berada Kembali lagi bersama Cipta Permana Wartawan Tribun Jabar Saat ini saya sedang berada di Stadion Sidolig Atau Stadion Persib Jalan Ahmadiyani Kota Bandung Hari ini hari Senin ya Tanggal 21 Agustus 2023 Lokasi Stadion Stadion Sidolig ke Stadion Persib Hari ini terpantau kosong Atau tidak ada aktivitas kegiatan latihan Dari tim Maung Bandung Tim Persib pasca meraih kemenangan Dengan skor 21 di atas PSIS Semarang Di Stadion Jatidiri Semarang Kemarin ya tanggal 20 Agustus 2023 Selain itu dapat kami laporkan Bahwa kemenangan Persib atas PSIS Semarang Membantu Persib naik peringkat keurutan 14 Klasmen sementara Liga 1 musim 2023-2024 Dengan mengkoleksi 11 poin Dan juga kemenangan itu pun Kemenangan kemarin pun menjadi kemenangan pertama Sejak Persib ditangani oleh pelatih Boyan Hodak ya Di musim ini Ada beberapa fakta menarik yang dapat kami informasikan Terkait pertandingan kemarin Selain klasmen dan Hasil pertandingan Tapi juga di laga kemarin juga menjadi debut Mak Klok sebagai kapten juga cukup manis ya Selain Persib meraih kemenangan Tapi juga dirinya menyumbangkan dua gol Dalam laga kemarin yang menjadikan tim Persib Bandung Unggul Dan Mampu meraih kemenangan ya Dua gol yang dicetak Mak Klok Melalui dua kali titik penalti itu terjadi pada menit ke-23 Setelah Daisuke Sato dilanggar oleh pemain PSIS di dalam kotak penalti Dan juga Pada menit ke-90 setelah Rian Kurnia juga dilanggar di dalam kotak penalti Gol tersebut juga Atau kemenangan Persib juga disyukuri oleh Mak Klok Dan dirinya berharap Agar Persib mampu Melanjutkan pencapaian ini di laga selanjutnya Dapat kami informasikan bahwa laga selanjutnya dari tim Persib Bandung Akan berlangsung pada Sabtu 26 26 Agustus 2023 Dimana Persib akan menjamu Rans Nusantara FC Yang saat ini berada di papan atas di Stadion Keluara Bandung Lautan Api ya Sekali lagi kami informasikan bahwa laga selanjutnya Persib Bandung Melawan Rans Nusantara FC akan berlangsung di Stadion Keluara Bandung Lautan Api Atau GBLA Pada Sabtu 26 Agustus 2023 Ya dengan kemenangan 3 poin Atas PSI kemarin menjadi modal berharga bagi tim Maung Bandung untuk bisa menangkap laga selanjutnya Sekali lagi kami informasikan bahwa Suasana Stadion Sidolik hari ini cukup sepi Tidak ada aktivitas latihan dari tim Persib Bandung Pasca meraih kemenangan melawan PSIS di Stadion Jatidiri kemarin Dan laga selanjutnya Persib Bandung akan menjamu Rans Nusantara FC Di Stadion GBLA Kota Bandung pada Sabtu 26 Agustus 2023 Kami juga mengajak kepada seluruh Boboto dan juga masyarakat sepak bola Indonesia Untuk terus mendukung Persib Bandung Dan mudah-mudahan Persib Bandung bisa konsisten melanjutkan tren positifnya di laga berikutnya Sekian dulu mungkin laporan dan informasi yang dapat kami sampaikan Hari ini langsung dari Stadion Sidolik atau Stadion Persib Dimana hari ini tidak ada latihan Dan mungkin akan dilanjutkan sesi latihan pada hari esok Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa subscribe, dan share ya Terima kasih.